Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung buat sahabat semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Channel ini saya buat bukan semata untuk merauk uang Tapi untuk beramal Memberitahuakan seputar pengetahuan buat yang belum tahu Jika yang sudah paham dan admin salah dalam berucap Boleh koreksi admin di kolom komentar Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syari Ilmu agama Yang ia ajarkan pada orang lain Dan serta mereka terus amalkan Atau ia menulis buku yang bermanfaat Dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia Itulah salah satu dari amal jariah Amal yang tidak terputus pahalanya Dari Abdullah bin Ammar Radio Hanhu Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Hadis riwayat Bukhari Kalian tidak perlu subscribe Namun apabila bermanfaat sebarkanlah Begitulah saya membuat video ini Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua Permulainya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7 Kalaulah ada hadiat, tantangan, hambatan Maka bersabar Cara pertama identifikasi masalahnya Supaya bisa kita selesaikan Maka identifikasinya Dari yang kecil, menengah, besar Ada di Quran surah ke-2 ayat 214 Rinciannya ada di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai dengan 157 Solusinya ada di Quran surah ke-3 ayat 142 Naik lagi, naik lagi, naik lagi Usia 40 tahun Tuan-puan masih hidup, ada anak-anak Orang tua masih ada Kata Allah, engkau harus bersyukur kepada aku Dengan berbakti kepada kedua orang tuamu Boleh jadi kesuksesan Itu bukan karena kerja kerasmu Tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya Ibumu yang dulu malam tahajud bangun Menangis kepada aku Memohonnya Allah Jangan sampai anakku seperti aku Berikan kesuksesan kepadanya Maka berdoa lah Bimbingan doanya Ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15 Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh Jangan dikira kemudian Semakin tua akan hidup, abadi Tidak Anda pasti akan kedatangan Apa yang disebut dengan maut Quran surah ke-3 ayat 185 Yang membawa maut Itu namanya malakul maut Quran surah ke-32 ayat yang ke-11 Anda harus kenal dengan malakul maut Kalau tak kenal Maka anda tak akan siap untuk kembali kepadanya Kalau anda kenal Maka siapkan amalan saat dia datang Kita siap Apa diantara amalannya Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 Ayat ke-27 sampai ayat ke-30 Kalau tak percaya Abai dengan dunia Sila Allah sampaikan Anda nanti hidupnya Saat akan wafat akan sulit Bahkan dipukuli oleh malaikat Quran surah ke-8 ayat ke-50 Tak percaya? Sila Wafat dia masuk ke alam kubur Allah sampaikan Sebelum kau wafat Siapkan dulu Supaya engkau mendapatkan anugrah di alam kubur Dan ni'mat indah Kau siapkan amalan di malam Kau siapkan amalan pertama di alam kubur Supaya terang kuburmu Banyak ni'matnya Maka petunjuknya ada di Quran Surah ke-2 ayat 153 sampai 154 Rinciannya ada di Quran surah ke-3 ayat 169 sampai dengan ayat 171 Selesailah itu semua kembali kepada Allah di hari kiamat Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat Sampai bisa menetap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23 Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15 Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga Kata Allah sebelum ke surga Kenali dulu surgamu Engkau mau masuk dari pintu yang mana Ada 4 jenis surga Surga pertama Surga bersama dengan semua Nabi Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW Jadi ada Tuhan yang masuk ke surga Dia ditanya Di mana tinggalnya Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan Dengan Habib Fulan, Syekh Fulan Masya Allah Kalau ke sana sedara Di mana tinggalnya Ah saya biasa saja Tetangga depan saya Nabi Ibrahim itu Belakang saya Nabi Musa Samping kiri saya Nabi Yusuf SAW Kanan saya Nabi Muhammad SAW Ada orang salih Sederakin syuhada Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 69 Surga kedua Di taman surga Ni mati indah Amalannya di Quran surah ke-51 Ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 Yang ketiga Surga seluas langit dan bumi Jadi tuan-puan masuk surga itu Dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi Silahkan Mau maraton? Boleh Mau koprol? Boleh Silah Mau lomba lari? Silah Tak ada ujungnya Yang ke-4 Itu surga kelas biasa Biasa pun kata Nabi Jadi bukan kelas ekonomi Seperti Surah ke-2 ayat 25 Bahkan kelas yang biasa Pernah menginginkan sesuatu di muka bumi Tiba kemudian tak dapat dia Masuk surga Ingatlah itu Saya ingin masuk masjid wilayah Di Kuala Lumpur Begitu saya lewat Saya cium bau durian itu Si udara Tak sanggup saya beli Masjid Semuanya ada Tidak mengurangi takaran Bagaimana supaya tak curang Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu Bertah Kayanya tak nanggung Kaya mereka Tuhan kenal Abdul Rahman bin Auf Kenal di mana? Ada yang kenal Abdul Rahman bin Auf di sini lah Alhamdulillah Tapi tak apa Di Indonesia itu Ada yang kenal Fir'aun Saya tanya kenal Fir'aun? Kenal Masya Allah Abdul Rahman bin Auf itu Orang paling kaya Di wilayah Makkah Masuk Islam Saat tidak hijrah Diboykot kemudian Oleh orang kafir Quresh Diberi dua pilihan Tuhan Kembali kepada kepercayaan semula Kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat Atau sila ikut Muhammad S.A.W Hijrah ke Yathrib Tapi kami ambil semua harta benda Tuhan Yang berangkat sana Di sengaja mereka tidak eksekusi Karena mereka punya keyakinan Ini 400 kilo jauh Jalan kaki Gayanya sederhana Gaya berbanding lurus dengan pay pressure Tekanan Gaya berbanding lurus dengan tekanan Hukum paskalnya Artinya orang yang banyak bergaya Maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya Nah banyak orang kaya Banyak bergaya Jatuh fakir dia Beban hidupnya banyak Tak bisa menang Orang ini menduga Ini khawatirnya ada beban Ambil setengah harta saya Jadi orang paling kaya Dan Nabi pernah bercakap Kata Nabi Kaya itu biasa bagi umatku Jadi kalau mau kaya itu gampang Keluarkan ayat-ayatnya Kita penemani kaya Biasa Harus kaya Kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzaka Bisa berhaji Bisa berinfak Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah Itu yang disebutkan di Quran Surah ke-28 Ayat ke-77 Paling kiri sebelah bawah Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah Cari kemuliaan akhirat Dapatkan surga dengan harta itu Kalau cuma mau ria Jika ada yang di Kuala Lumpur Dengan mobilnya Dengan jabatan Dengan kereta rumahnya Sampaikan pada dia Maaf Tuhan terlambat Sudah ada korun lebih dulu Dia bisa mengamalkannya Baru dikali kepada ayat yang lain Dahulu kami di masa Nabi Ya sahabat Dosa ini Coba lihat Astagfirullah Kita bicara yang kecil-kecil dulu ini Belum bicara yang tinggi-tinggi Om teori-teori kedokteran Secara otodidak sendiri Ya By himself Yang dahsyat Saya nak berikan contoh Semua yang terjadi dia Ketika turun Al-Quran Semuanya berubah diarahkan kepada yang baik Contoh Ada Mustafa Ilun Mustafa Ilun Mustafa Ilun Taukah Tuan-Puan semua Ketika datang risalah Masuklah ke pondok pesan Masuklah ke pondok pesan Surah besi Surah besi Al-Hadid Dia baca sampai akhir Bikin Sambungkan tangan kanannya Dia orang Andalus Sepanyol Ya Spain sekarang Sambungkan Dia mulai naik ke atas bukit Kepak katuk-kapak katuk Belum sempurna Sampai bertemu di episode selanjutnya Sebarkanlah ilmu agama Dan berkuat baik Sesama umat islam Sesungguhnya hidup kita Untuk menyembah Allah SWT Dan kita sering melupakan Kewajiban di dunia Untuk menyembah Karena untuk bertahan hidup Dan kita lalai Dengan tujuan awal kita di dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh